Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang insya Allah akan upload atau ketayang setiap harinya di channel kucing aku pada Gapet Channel Pastikan kalian semua menonton ya guys Karena rugi banget kalau kalian tidak menonton Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja Ini untuk menambah pengetahuan kalian, wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian banyak banget di rumah melihara kucing seperti aku nih ya Kurang lebih 8 ekor ya kucing Karena beberapa minggu yang lalu Mami Putri telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu mengemaskan unik Beda dari kucing-kucing lainnya di seluruh dunia Cuma kucing pada Gapet Channel saja guys Nah kita kenal yuk nih Kucing yang warna hitam putih ini jenis kelamin jantan Dan kucing yang di belakangnya berwarna putih abobu ini jenis kelamin betina Jadi kalau Mami Putri melahirkan selalu maksimal 3 ekor Minimal 2 ekor ya guys Dan jenis kelaminnya jantan dan betina Nah bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran kitten-kitten yang sangat lucu mengemaskan ini ya guys Boleh saja kalian ya Cek videonya ada di channel Youtube aku ya Dan bagi kalian yang memiliki keluhan terkait kucing-kucing pelaharaan kalian Misalkan nih kucing kalian hamil Kucing kalian kawin Kucing kalian melahirkan Kucing kalian sakit-sakitan Kucing kalian malas makan Kucing kalian suka tidur-tiduran Jangan khawatir dan jangan takut ya guys Karena aku sudah ya Memberikan rangkuman ya Tutorial Cara mengobati dan lain sebagainya ya Di channel Youtube aku Silahkan kalian tonton videonya ya Sampai selesai Boleh kalian nonton bersama keluarga ya Bersama sahabat Bersama pacar Bersama tetangga ya Bersama orang terdekat ya Bersama mau halus juga boleh guys Malah aku senang videoku ditonton oleh banyak orang ya Dan bagi kalian yang belum subscribe ya Please subscribe Comment Like and share ya guys Please please banget nih Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget Untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses Viral Terkenal Tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe buruan Tonton videonya Dan yang belum subscribe ya Buruan subscribe sekarang Karena satu subscribe itu gratis Guys gratis Dan Kalian jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar kalian bisa berlangganan video-video kucing terbaru aku setiap harinya Oke Guys pada konten kali ini Aku ingin menyampaikan informasi penting ma buat kalian ya Kalian tau gak Cara mengatasi Ringworm pada kucing Nih simak ya video ini Jangan sampai kalian gak simak Oke terima kasih Nah apakah kalian Terlalu sering Melihat kucing kalian itu menggaruk-garuk tubuhnya Ya Pernah gak Atau kepalanya tampak botak Perhatikan kucing peliharaan kalian Ya Jika mengalami hal tersebut Kemungkinan kucing kalian terinfeksi penyakit yang disebut ringworm Yaitu penyakit karena jamur Ya Yang hidup di bulu dan kulit kucing kalian Nah penyakit ringworm pada kucing juga berpotensi pada manusia loh guys Walaupun sedikit kemungkinannya nih Bukan penyakit yang seris loh Namun tetap saja kalian sebagai pemiliknya Kuduh khawatir ya Kuduh waspada ya Nah Untuk mengetahui dan mengenali penyakit ringworm ini Baiklah aku jelasin Yang pertama ini ya Pahami dulu gejalanya Ya Penyakit ringworm pada kucing dapat diamati secara langsung Gejala yang ditemukan dari fisiknya Yaitu adanya penglepasan kulit pada kepala Hingga tampak seperti botak Dan anggota tubuh kucing ya Di bagian depan Misalkan nih Di bagian perut bagian luar Nah di tengahnya ada warna kemerahan Dan kulitnya menipis ya Nah umumnya kucing yang mudah terkena penyakit ini ya Berumur kurang dari setahun Namun tidak menutup kemungkinan Jika kalian dapat menyerang kucing berumur tua Dewasa, remaja maupun balita ya guys Dan semua jenis kucing apapun Bisa terkena penyakit ringworm ini ya guys Nah terutama yang memiliki bulu panjang atau lebat Atau ketika sedang dalam cuaca ekstrim Dan daya tangan tubuh kucing tersebut sedang melemah Nah yang kedua itu Kalian harus bersihkan tubuh dan lingkungan kucing tersebut ya guys Nah jamur dapat menyebar dengan luas dan mudah jika berada di lingkungan atau kondisi yang kotor banget ya guys Untuk menjaga penyakit ini semakin parah atau menular pada hewan lain dan makhluk hidup lainnya Lakukanlah pembersihin secara total pada kandang kucing dan jagalah lingkungan sekitarnya Jangan menempatkan kucing kalian dengan jumlah yang banyak pada suatu ruangan Berikanlah tempat khusus untuk kucing yang sedang sakit ringworm tersebut Agar tidak menularkan kepada kucing yang lain Yang ketiga ya guys Kalian harus berikan sirkulasi udara Untuk kucing kalian Nah pasanglah penyejuk ruangan atau pastikan kondisi tubuh kucing kalian Serta lingkungannya tidak lembab ya Nah sebab dapat membuat resiko penularan atau penyebaran semakin mudah Berikanlah ruangan yang mampu ditembus oleh cahaya matahari dan memiliki sirkulasi udara yang sangat baik Pastikan juga tubuh kucing selalu kering dan bersih ya Yang keempat kalian harus berikan shampoo anti jamur Nah ketika kalian mencurigai kucing kalian terkenal penyakit ringworm Ada baiknya nih untuk segera membawanya ke dokter hewan Umumnya dokter hewan akan memberikan shampoo khusus yakni shampoo anti jamur Yang dapat membunuh jamur dan mencegah penularannya Nah shampoo tersebut ya mengandung antiseptik dan terkadang membuat kulit terasa sedikit perih Namun ini adalah pengobatan yang terbaik demi kesembuhan kucing kalian yang terkenal penyakit ringworm tersebut ya guys Yang kelima berilah salep anti jamur Nah mintalah juga salep dan anti jamur khusus kucing pada dokter hewan kalian Jangan memberikan salep anti jamur pada manusia ya guys Sebab terkadang terasa sangat panas dan perih banget di kulit ya Nah berikanlah salep tersebut dan oleskan secara merata sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter hewan Umumnya nih juga diberikan antibiotik oral untuk mempercepat penyembuhannya Nah yang keenam itu pencegahan penularannya Nah penyakit ringworm pada kucing inilah penyakit yang mudah menular loh guys ya Lakukan pencegahan agar tidak ada kucing lain yang tertular Nah caranya yakni ya Dengan cara memberikan perawatan terbaik sesuai dengan yang diajurkan oleh dokter hewan ya Langganan kalian Dan menjaga kebersihan yakni dengan cara membersihkan tempat tidurnya Dan alat main-main kucing tersebut ya Dengan menggunakan disinfektan Nah membuang barang-barang yang tidak mungkin dibersihkan misalkan cat tree berkarpet ya Bersihkan juga rumah kalian dengan disinfektan Dan membersihkan semua bulu-bulu kucing atau serpihan kulit kucing Jika memungkinkan kulitnya telah terkelupas Sebab jamur ringworm dapat hidup di bulu kucing yang terbuang atau yang rontok dari kulitnya Yang ketujuh ini kalian mandikan dengan rutin Nah kucing yang terkena penyakit ringworm ya Bukan berarti tidak dimandikan Tetap harus dimandikan sebab kebersihannya paling utama ya Paling wajib nih kalian harus lakukan Nah mandikan kucing kalian dengan air hangat dan shampoo khusus kucing Serta keringkan bulunya setelah dimandikan Jangan pernah biarkan situasi lembab mendatangi kucing kalian Walaupun hanya sebentar saja ya guys Yang keelapan kalian berikan vitamin alami dan asupan nutrisi ya Nah sinam matahari mengandung vitamin D alami yang baik banget untuk kesetan kucing Baik kulit maupun bulunya Jemur kucing kalian yang terkena penyakit ringworm tersebut Di sinam matahari pagi yang sangat hangat Dan pastikan tempat penjempurannya bersih ya guys Bebas lembab dan bebas debu atau polusi Jemur sekitar 10-15 menit agar tubuh kucing terasa hangat Dan mengurangi rasa gatal Serta membuatnya terasa lebih bugar Terutama pada pukul 6 pagi ya guys Sampai jam 9 pagi deh Berikan juga vitamin yang baik untuk kucing kalian yang sakit Terutama ya vitamin B kompleks ya Nah dimana vitamin kompleks ini ya Dan berikan juga nutrisi yang sempurna untuk kucing kalian ya Ini tuh untuk makanan yang sehat ya guys ya Makanan yang sehat dan berkecupan air ya Jangan sampai ya Kucing dehidrasi sebab ya Akan membuat kandungan air di dalam kulitnya kurang Sehingga membuat kulitnya tidak mampu melawan penyakit Karena memiliki daya tahan tubuh yang kurang Yang ke sembilan ini ya Juga lah kucing kalian terus menggaruk tubuhnya ya Nah jika kucing kalian terus menggaruk dengan memberikan salep ya Anti jamur secara rutin ya Nah jika si kucing terus menerus menggaruk Dikawatirkan ya Akan timbul luka ya Yang akan membuat kulitnya terasa perih Alihkan kucing kalian dengan hal lain Misalkan mainan yang tidak mudah ditempel di bulu Atau berikan Kucing kalian tempat khusus untuk yang nyaman Untuk istirahat dan terlindung dari hawa panas Yang membuat kulit kucing terasa gatal Cara mengatasi ringworm pada kucing tentu menyesuaikan tingkap keparahan yang dialami kucing tersebut Nah jika memang kalian kesulitan dalam merawat ya Kucing kalian di rumah karena khawatiran menularkan ya Penyakit ini ke kucing yang lain Atau juga ya Ke kita sebagai manusia ya Kalian boleh saja ya Tempatkan kucing kalian di dotor hewan ya Untuk dilakukan pembersihan Dan selama penyembuhannya Yang ke sepuluh ya guys Yang ke sepuluh ini Kalian harus Cek kesehatan dan keamanan Kita sebagai pemilik kucing Jangan lupa untuk merawat dan menjaga diri kita sendiri ya guys Sebab seperti inilah yang telah dijelaskan Bahwa penyakit ringworm dapat menularkan ke manusia ya Nah sebab itu juga Kita harus wajib berhati-hati ya Tetap waspada Gunakan sarung tangan ketika menyentuh Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ya guys Tangan setiap kali sebelum dan selesai menyentuh Kucing kalian yang terkena penyakit ringworm tersebut ya Ini agar kita tidak tertular penyakit tersebut Nah mungkin ini saja bisa aku sampaikan ya Terkait ya Penyakit ringworm pada kucing Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye